Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hari ini kita akan ngecek bagaimana perkembangannya penumpukan sampah di pasar impres atau di jalan yang mau ke surya atau ke waterbombi tanpa atas. Dan di mana kemarin sempat viral guys masuk televisi ini, video yang di televisi ya guys. Penumpukan sampah menggunung tampak di jalan raya pamanukan Subang. Sampah rumah tangga ini dibiarkan menumpuk di pinggir jalan hingga memakan badan jalan. Bau tidak sedap, tercium menyengat. Akses jalan pun terganggu karena sampah melebar ke badan jalan. Sudah lebih dari sepekan, tumpukan sampah menggunung di jalan raya pasar impres pamanukan Subang ini menjadi pemandangan yang tidak wajar. Tempat pembuangan sampah sementara yang berada di wilayah pamanukan ini kerap dikeluhkan warga sekitar. Diduga akibat pengelolaan yang tidak efektif dan efisien membuat gunungan sampah dibiarkan menumpuk hingga memakan bahu jalan raya. Warga mengeluhkan tumpukan sampah ini selain menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu arus lalu lintas, juga akan menimbulkan masalah baru seperti penyakit atau banjir. Kita mau ngecek dulu guys, berkembangannya setelah viral. Apa masih banyak penumpukan sampah, apa sudah berkurang guys? Maka dari itu kita ngecek-ngecek dulu guys. Oke guys, di depan toko burung banjir terus guys. Lubangnya Masya Allah Astagwazim. Bikin pengendara motor dek-dekan, cantai dan alam. Alam. Guys, tetap masih ada sampah biarpun sedikit lagi guys. Masih banyak sampah. Masih banyak loyang dari situ, Jakarta, yang menuju ke Waterebuk. Ini Waterebuk. Ini tampaknya sih. Di depannya, mall Tosorba Suria Pamanukan. Kita mau nunggu untuk Tosorba Suria Pamanukan. Ini ada pinggir mobil yang setiap hari seru ramai sampah. Pengendara mobil guys, pandan. Kamu bisa sampai. Masa enggak sepulang tempat. Ini dua bujangan guys. Lagi pada nongkrong. Oke, terima kasih buat sopir internasional. Bandung, Jakarta, Bogor. Bandung, Jakarta, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Bandung... Lagi di tunabanku. Terima kasih.